Pemirsa memasuki pertengahan Ramadan 1444 Hijriah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai mengatur sejumlah kebijakan seperti penggunaan mobil dinas oleh para ASN pada momen Idul Fitri maupun jadwal pencairan THR tingkat Provinsi Sumsel. Memasuki pertengahan Ramadan 1444 Hijriah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai mengatur sejumlah kebijakan untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri seperti penggunaan mobil dinas oleh para ASN pada momen Idul Fitri maupun jadwal pencairan THR tingkat Provinsi Sumsel. Diterangkan Gubernur Sumsel Hermanderu yang ditemui pada Senin 3 April 2023, penggunaan mobil dinas jabatan oleh para ASN pada saat momen Idul Fitri tentunya hanya boleh dilakukan dengan izin atasan atau dalam hal ini Gubernur. Nantinya penggunaan mobil dinas oleh para ASN masih akan diseleksi, mana penggunaan mobil dinas yang boleh atau tidak, namun pastinya ASN yang ingin menggunakan mobil dinas harus melakukan pengajuan terlebih dahulu. Sementara untuk aturan pencairan tunjangan hari raya THR ASN di tingkat pemerintah Provinsi Sumsel, baru akan dilakukan pengajian namun Dari menegaskan jika hal tersebut akan dilakukan segera. Sandi Pertama, Pahal TV